Hai halo guys jika saya mau masak daun papaya yang pahit-pahit pahit-pahit nah ini daun papaya ada dua ah tiga 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 ini adalah lada putih dan daun daun uwi kayu Oke ini sejarah sepi tiga resepi saja kita masak dia ini tiga bahan baris biar yang tiga bahan kita kasih campur ya masak dia guys Oke kita start proses prosesnya kita tinggal selanjutnya pertama-tama kita buka ini ini Hai batang daun papaya yang besar-besar guys Oh ini besar-besar Hai biris kamu ya pagi hai 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 nih ya lautうわ dah Oke, selesai itu guys. Kita buka dari tangkai. Kita pisahkan dari tangkai dengan daunnya. Oke. Kita pisahkan dia. Oke guys. Lepas kita pisahkan dari batangnya. Kita cuci. Kita cuci sampai bersih guys. Kita cuci sampai bersih. Cuci dia bersih-bersih guys. Begitu juga dengan daun ketayas guys. Kita cuci dia bersih-bersih. Macam ini. Kita ramas-ramas. Ramas-ramas dia. Kita ramas-ramas sembarang-ramas aja guys. Supaya Gata-gata dia pun hilang. Oke guys. Selepas itu kita putung-putung halus-halus. Halus-halus seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Oke guys. Oke guys. Setelah kita cuci. Kita hiris air. Kita putung-putung halus ini. Apa? Daun ubi kayu sama daun kapayas. Beginilah keadaan dia. Dan kita campurin. Lada padi. Eh, lada padi. Lada putih. Lada putih. Lada putih. Jadi, ini proses pemasakan sudah sekarang nih. Sudah cuci bersih-bersih ya guys. Sekarang proses pemasakan. Oke. Kita tunggu dan lihat. Bawang putih pun sudah ready guys. Bawang putih pun sudah sedia untuk dimasak. Ini juga ikan bilis ada. Ikan bilis halus. Ikan bilis manis. Nah, ini. Kita campurkan sekali nanti. Oke. Seterusnya kita kasih panas kualinya. Kasih panas kuali. Dengan api yang sederhana. Jangan membakar diri dan membakar rumah. Manti hilang tempat tinggal. Oke guys. Setelah pas itu kita cari minyak makan. Bukan minyak di selat. Minyak makan. Bukan minyak. Atau minyak petrol. Nanti marah kita punya dapur. Ini dia minyak makan kita. Apa guys. Kita pakai. Dan mungkin kita kasih lebih. Tapi jangan kita kasih tompasan sampai 2 liter. Cukup untuk. Kurang lebih dalam sokatan 1 gelas. Ataupun dalam 300 ml. Begitu. Dan ini daun-daun kayu kayan pun sudah sedia. Daun ubi kayu. Daun. Apa? Apa ini? Lupa. Inilah ini kalau sudah tua. Mudah lupa. Kepayas. Kepayas. Kepayas daun. Kepayas. Sudah campur sedia guys. Sudah campur sedia. Oke guys. Nampaknya minyak goreng. Yang kita tuang tadi sudah. Mendidik sudah panas. Atau kuning-kuningan. Di atas periuk yang bersih. Yang. Kamu tinggalkan sendiri. Sering-seringnya ada hitam-hitam. Biarpun sudah. Dibersih. Dibilas dengan apa. Tapi masih juga. Tetap hitam. Inilah dinamakan kualik. Oke. Kita ambil bawang yang sudah diputong halus. Nipis-nipis. Kita masukkan dalam. Minyak yang mendidih. Dia pun mendidih sampai kering. Kita tunggu dia sampai kering. Oke. Sudah mengeluarkan bau wangi. Yang. Semerbah mawangi. Sehingga seluruh rumah pun tercium. Kita masukkan ikan bilis. Yang sudah mati. Oke. Masih hidup ini kan beli sejainnya. Oke. Kita masukkan. Kita gaur-gaur seperti ini. Seperti. Apa itu? Mengelutaukan. Oke. Selepas itu. Kita kicikkan air. Saka cik-ciknya air. Kita pusing sampai di bawah. Ini menunjukkan paling kicik. Dan apinya pun seperti ini guys. Oke. Agak-agak sudah garing. Sudah kuning. Ini ikan bilisnya. Kita tengok dulu. Seperti ini. Sudah. Sikit-sikit minis lagi. Gaur-gaur-gaur-gaur-gaur. Sampai teraduk rata. Sama dengan minyak dan bawang yang sudah mengering. Kita masukkan lada putih guys. Lada putih guys. Masukkan lada putih. Ini yang paling bahaya nih guys. Lada putih. Kalau lada putih yang fadas. Memang kita balik-balik aci. 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 Memanggil nama. Aci. Oke. Ini dia. Kita biarkan dia sampai. Mengering sikit-sikit. Jangan terlempok kering. Asal dia sudah licak dan kekuning-kuningan sedikit. Ah. Boleh sudah lah itu. Oke guys. Selapas kita masak dengan minyak. Ini lada putih. Ikan bilis. Sama bawang tadi tuh. Nampaknya sudah menguning. Kita terjunkan. Ini daun. Kayu kayan. Yang kita tanam sendiri. Nah. Daun ubi kayu. Sama daun. Kapayas. Nah. Kita boleh tinggalkan di sini. Satu periuk. Sebelum dimasak. Nanti sudah dimasak. Tinggal. Satu pinggan. Ini tanpa air. Kita masak tanpa air guys. Tanpa air. Kita gaur-gaur. Seperti. Kita pusing-pusingkan. Kita gaur-gaur dia. Seperti. Gasing-gasing berpusing. Nah. Ini minyak. Kalau minyak tidak cukup. Kita tambahkan lagi guys. Biarkan minyak yang memasakkan ini. Daun-daun. Tapi jangan kita tambah air. Sebab ini. Daun-daun ini. Sudah. Mengandungi air sedia. Kita gaur-gaurkan begini. Kita pusing-pusingkan. Seperti gasing guys. Seperti ini. Dan kita besarkan api sedikit-sedikit. Oke. Supaya daun-daun. Apa yang daun-daun? Obitel sama ini. Papayas. Sikijab masak. Sikijab panas. Dan. Masak. Oke. Gaur-gaur-gaur-gaur. Mesti rajin mau gaur guys. Supaya dia tidak melakap. Tidak mengering. Kita gaur-gaur-gaur-gaur-gaur. Sampai dia lubuk. Eh. Lubuk sampai dia licak. Nah. Tadi satu perioksik. Sekarang. Lalu tengok guys. Tinggal berapa-apa lagi nih. Tinggal satu piring lagi nih guys. Tidak tahu cukup untuk saya satu rakat. Tidak ini guys. Makanan kampung-kampung. Daun kapayas campur. Daun uwi kayu. Kalau dari Indonesia punya bahasa. Daun singpung. Daun kapayas campur daun singpung. Oke. Oke guys. Sudah tiba masanya untuk kita mengadukan rasa-rasa. Rasa daun singpung. Rasa papayas. Dan kita tambah rasa. Cukup rasa guys. Dengan secukupnya. Oke. Satu senduk. Dua senduk. Mungkin tidak. Tiga sudu. Ui. Tiga sudu. Setengah. Oke. Kita cari pengasihnya lagi guys. Ini dia. Cukup rasa. Tidak begitu cukup ya guys. Habis dia. Seperti aja nomoto itu. Jadi kita. Tambahkan. Ini. Garam halus. Garam. Halus yang berayudin. Supaya tidak. Bangka kita punya apa. Tidak bangka kita punya. Leher. Ini dia. Kasih asin sikit guys. Begitu guys. Setelah itu. Kita gaur-gaur lagi guys. Kasih. Gaur-gaur sampai sebati. Garam-garam yang kita campurkan sama. Cukup rasa tadi. Kita gaur-gaur-gaur-gaur-gaur-gaur. Kamera pun bagu yang. Kamera pun tagar guys. Nah. Kita gaur-gaur-gaur-gaur-gaur-gaur. Sisi guys. Gaur-gaur. Gaur-gaur. Gaur-gaur-gaur-gaur-gaur-gaur-gaur guys. Jangan takut kasih gaur guys. Nah. Begini. Oke guys. Tadi kita sudah tambah garam. Perisa. Cukup perisa. Kita tambah lagi nih. Brown sugar. Sugar coklat. Air apa. Gula coklat. Untuk menambah rasa. Yang lebih mantap lagi guys. Kurang lebih satu sudu. Lebih sikit. Oke guys. Itu dia. Brown sugar. Kita simpan kembali. Supaya tidak hilang. Dan kita kembali ke dapur kita. Di periuk. Kita gaur-gaur lagi guys. Gaur-gaur-gaur-gaur. Oke. Setelah sekian lama kita gaur-gaur guys. Dan kita. Biarkan begini. Akhirnya. Sudah matang guys. Sudah masak. Sudah masak guys. Oke. Bagi mirakaran deh guys. Oke guys. Setelah sudah masak. Jangan lupa. Cuci semua bakas-bakas yang kita guna tadi. Jangan kita mengharapkan. Orang rumah. Kita yang. Masak kita yang kasih bersih guys. Nah. Barulah nampak. Kasih bersih sama bakas-bakas yang kita guna tadi. Ini. Nyebal-nyebal diam kecil nih. Apa ini bisin kan. Bisin kecil-kecil. Oleh karena. Yang menyimpankan daun-daun saya tadi guys. Kita kasih cuci pakai apa saja. Pakai air saya. Kita pakai. Sabun. Membajar guys. Ini lagi guys. Kita cuci pakai air saja. Mesti kita cuci selepas menggunakan guys. Supaya kita punya dapur. Tidak semak. Biarpun dapur yang sempit-sempit begini gitu guys. Supaya dia. Tidak semak. Oke guys. Daun-daunan uwi kayu sama itu papaya sudah menjadi masak makanan. Nah ini dia. Sudah masak guys. Mantap guys. Sekarang masa memakan sudah guys. Mesti ada lada guys. Kalau tidak-tidak jadi itu memakan. Ini juga lada guys. Tapi kalau saya lebih suka makan lada yang satu biji satu biji. Aha. Begitu. Makan dulu guys. Makan dulu guys. Tidak semak. Tidak semak. Tidak semak.